hai 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 semua Selamat datang di channel nonton singkat kembali lagi bersama saya Merry tidak lupa saya mendoakan semoga kita semua sehat selalu sebelum masuk ke alur ceritanya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel nonton singkat di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The 355 film action yang baru saja dirilis tahun 2022 ini film ini mengisahkan lima intel wanita yang bekerja sama untuk menyelamatkan dunia Oke tidak perlu berlete-lete kita langsung saja masuk ke alur ceritanya film dibuka dengan memperlihatkan Elijah yang ingin bernegosiasi dengan bos besar sindikat hacker internasional tepatnya di Bogota Kolombia di sisi lain ada beberapa pasukan yang sedang mengawasi pertemuan mereka bos besar itu memperlihatkan sebuah benda tercanggih yang pernah mereka buat sebuah drive yang bisa merubah sistem jaringan komunikasi di dunia dengan drive itu mereka dengan mudah bisa meretas dan mengendalikan teknologi apa saja yang ada di dunia ini drive itu hanya ada satu-satunya di dunia yang diciptakan oleh Germino dan tidak bisa dikopi ataupun diperbanyak namun dengan kelicikannya Elijah malah ingin mengambil paksa drive itu lalu menyerang dan membantai semua anggota sindikat hacker mendengar suara tembak pasukan yang ada di luar langsung bergerak masuk terjadi baku tembak antara tiga kubu karena kondisi yang tidak memungkinkan Elijah akhirnya gagal mendapatkan drive itu dan kini drive itu jatuh ke tangannya Louis agen dan intelijen Kolombia sin beralih ke markas besar CIA Amerika Serikat dimana para agen CIA mendapatkan informasi dan berhasil bernegosiasi dengan Louis drive itu akan ditukarkan dengan uang tiga juta dolar di Paris akhirnya dua agen CIA bernama Mace dan Nick ditugaskan ke Paris untuk bertemu Louis mereka berdua menyamar sebagai pasangan pengantin baru di Paris mereka berhasil menemukan Louis namun rencana mereka malah gagal karena tas mereka dibawa lari oleh wanita yang tidak dikenal terjadi baku kejar antara mereka Nick mengejar Louis dan Mace mengejar wanita yang membawa pergi tas mereka saat hampir berhasil menangkap Louis Nick malah dihajar oleh Louis dan seketika ia kehilangan jejaknya Louis di waktu yang bersamaan Elijah datang lalu menanyakan drive-nya namun sayang Nick tidak berhasil mendapatkannya di sisi lain Mace masih mengejar wanita itu hingga masuk ke stasiun kereta api namun wanita itu malah berhasil lolos dan membawa pergi uang tiga juta dolar beralih ke Berlin Jerman di markas besar BND mereka menyelidiki sidik jari yang ada di tas tersebut dan mereka baru mengetahui jika tas itu milik agen CIA dan disinilah kita mengetahui jika wanita pencuritas itu adalah Mari agen rahasia dari Jerman di rumah aman CIA di Perancis pimpinan CIA menyelidiki Mace tentang uang mereka yang hilang tiga juta dolar dan memberitahu Mace jika Nick telah tewas mengetahui hal itu Mace memutuskan untuk melanjutkan misi secara tidak resmi dan membalas dendam atas kematian Nick akhirnya Mace pergi ke London Inggris untuk meminta bantuan Khadijah Khadijah sendiri adalah mantan MIC awalnya Khadijah menolak namun Mace berusaha menjelaskan semuanya tentang drive itu jika jatuh di tangan yang salah maka mereka bisa mengendalikan seluruh dunia dan bisa melumpuhkan seluruh jaringan mendengar semua itu akhirnya Khadijah setuju untuk membantu mereka berusaha melacak melalui satelit dan CCTV dan akhirnya mereka mengetahui jika yang membawa tas berisi uang itu adalah Mari agen BND dan mereka juga berhasil mendapatkan lokasinya Louis Khadijah langsung bersiap-siap pergi ke Paris lalu meninggalkan kekasihnya di sisi lain Louis yang bersembunyi di hotel didatangi oleh terapis dari Dewan Pimpinan Intelijen Kolombia bernama Graciela yang merayunya agar mau kembali ke Kolombia meskipun pada akhirnya ia akan dipenjara namun Louis akhirnya setuju untuk kembali ke Kolombia di perjalanan menuju kapal Louis dikawal oleh empat orang agen dan disana juga ada Mari mes dan Khadijah yang terus mengikuti pergerakan Louis karena masih dendam pada Mari mes langsung menyerangnya dan terjadilah baku hantam tak diduga agen yang mengawal Louis malah berkhianat naas Louis ditembak dan agen pengkhianat itu pergi dengan membawa drive-nya sebelum tewas Louis sempat mengaktifkan sidik jari Gracie di handphonenya sementara itu Mari mes dan Khadijah masih mengejar agen penyianat itu namun agen itu berhasil lolos dengan menggunakan kapal melihat Graciela yang akan dibawa pergi oleh polisi Paris Mari berpura-pura menjadi devisi Paris lalu membawa pergi Grace ke tempat persembunyiannya Mari berusaha menginterogasi Graciela namun di waktu yang bersamaan mes datang terjadi adu mulut antara Mari dan mes lalu Khadijah menenangkan mereka dan mengajak mereka bekerja sama karena tujuan mereka pun sama melihat keraguan di wajah Mari akhirnya Khadijah memperkenalkan identitasnya sebagai mantan MI6 Intelligent Cyber Khadijah juga berusaha menenangkan dengan Graciela hingga akhirnya Graciela menceritakan semuanya jika Louis telah memasang pelacak pada drive itu dan terhubung ke ponselnya Louis juga memasang pengaman menggunakan sidik jari Graciela di ponselnya saat menyelidiki lokasi drive itu mereka menemukan lokasinya di Maroko di Maroko mereka berhasil melacak dan menemukan orang yang membawa drive itu namun ternyata drive itu dialihkan ke rekannya yang menuju ke arah berlawanan akhirnya mereka berpencar mengikuti kedua orang kurir tersebut tak diduga salah satu dari kurir itu malah dibunuh oleh empat orang pria tidak dikenal lalu mereka mengejar kurir lainnya dengan kerjasama mereka berempat mereka berhasil melumpuhkan empat pria asing tadi demi bisa mendapatkan drive itu mereka menyamar menggunakan hijab lalu masuk di keramaian dan berhasil merebut drive-nya betapa terkejutnya Khadijah saat melihat isi drive itu algoritmanya melampaui apapun yang pernah ia lihat setelah mengetahui semua itu, Mace segera menghubungi atasannya setelah bertemu atasannya Mace segera menyerahkan drive itu dan mereka berempat pun merayakan keberhasilannya di tengah-tengah perayaan mereka Mace tak sengaja melihat berita di TV yang mengatakan jika baru saja terjadi serangan teroris dan enam pesawat tiba-tiba jatuh melihat hal itu Khadijah segera meracak drive-nya dan pelacaknya telah berhasil di nonaktifkan ternyata atasan CIA telah diserang oleh wanita misterius dan wanita itu berhasil membawa drive-nya setibanya di sana Mace menemukan atasannya kemudian telah tewas lalu beberapa pasukan CIA datang dan menuduh Mace sebagai pelakunya dan menganggap Mace sebagai penyianat berkat kemampuan Khadijah listrik berhasil dimatikan dan mereka berhasil melumpuhkan lawannya lalu pergi meninggalkan ruangan itu karena terdesak akhirnya Mari menghubungi bironya dan meminta atasannya untuk mengeluarkan mereka dari sana namun atasannya mereka malah menganggap Mari sebagai penyianat karena telah menyerahkan drive itu kepada CIA karena telah kehilangan arah akhirnya mereka memutuskan untuk menggali informasi terhadap kurir yang mereka rampas sebelumnya dengan sedikit kekerasan akhirnya mereka mendapatkan informasi jika drive akan dibawa ke pelelangan di Shanghai China setibanya di China mereka segera menyusun strategi dengan kamera dan alat komunikasi yang terpasang di perhiasan mereka dengan mudah saling terhubung dengan kemampuannya Khadijah mereka berhasil masuk dengan mudah ke gedung perlelangan itu sekarang tugas mereka harus menemukan drive-nya yang tersimpan di salah satu benda yang akan dilelang Graciela berusaha mencari informasi dengan cara menggoda salah satu pria di sana dan ia berhasil mengetahui jika drive-nya tersimpan di dalam pas saat acara lelang akan dimulai mes malah bertemu dengan nih yang ternyata masih hidup mes tak menyangka jika Nick bekerja sama dengan para penjahat dan meminta anak buahnya untuk mengawasi mes terjadi adu duel antara mes dan anak buah Nick dengan kemampuannya mes berhasil melumpuhkannya di waktu yang bersamaan lelang telah dibuka oleh Lin untuk memastikan drive itu benar berada di dalam pas Gracie mencoba mendekati pas dan melemparkan dompetnya akhirnya terdeteksi jika drive itu benar berada di dalam pas sedangkan pemenang lelang pas itu adalah Nick agar bisa merebut drive itu kembali Khadijah dan Mari nekat meledakan ruangan Lin mendengar suara ledakan Nick segera pergi dengan membawa drive-nya sementara Mari dan Khadijah terkepung oleh anak buah Lin namun tak diduga Lin malah melepaskan mereka dan meminta mereka untuk segera pergi polisi setempat pun berdatangan Lin segera dan menyelamatkan mereka berempat dengan memberikan tumpangan lalu membawa mereka ke tempat persembunyiannya Lin sendiri merupakan agen MSS China Lin menceritakan jika ia terpaksa mengambil drive itu dikarenakan CIA telah bekerja sama dengan orang yang salah Lin sengaja membuka perlelangan untuk memancing para penjahat dunia keluar dan mengumpulkan informasi tentang mereka ternyata drive yang asli masih disimpan Lin dan ayahnya sedangkan Nick telah membawa drive palsu hilangnya beberapa pesawat adalah ulah Marx pimpinan CIA dan juga mereka bekerja untuk Elijah pemodal terkenal untuk kelompok teroris internasional Lin terpaksa memuduh Marx sebelum terjadi hal yang lebih parah lagi kini mereka semua bisa tenang karena drive telah aman di sisi lain Nick dihajar habis-habisan karena telah memberikan drive palsu kepada Elijah karena kesal Nick menyerang tempat persembunyiannya Lin dan telah mengirim beberapa anak buahnya untuk menahan orang terdekat mereka Nick meminta drive itu hingga akhirnya Nick membunuh ayahnya Lin lalu membunuh bosnya Mari dan juga pacarnya Khadijah karena tidak tega melihat anak-anaknya Graciela mereka terpaksa memberikan drive itu kepada Nick demi memastikan jika drive itu asli Nick langsung membawa Lin tak diduga ternyata kacamata yang digunakan oleh Lin terpasang kamera sehingga mereka mengetahui keberadaan Lin setelah berhasil mendapatkan lokasi hotelnya mereka berempat langsung menyusun strategi mereka berniat meledakan kamar hotel itu karena Lin hampir selesai membuka kode drive-nya Mesh mencari jalan pintas dengan memanjat bangunannya sementara Mari terus merakit peledak kini drive berhasil terbuka melihat gerak-gerik pengawal yang mencurigakan Lin langsung menyerang satu persatu lawannya di waktu yang bersamaan Mari berhasil meledakan ruangan itu dan mereka bekerja sama melumpuhkan anak buahnya Nick Graciela yang tidak mempunyai keahlian bertarung akhirnya memilih menaiki lift dengan penuh emosi Mesh menghajar Nick mereka bekerja sama dan kompak melumpuhkan musuhnya Mari berhasil mendapatkan drive-nya melihat itu Nick langsung menembak Mari beruntung Graciela datang di waktu yang tepat lalu menembak balik Nick melihat ada kesempatan Khadijah langsung merusak dan menghancurkan drive itu di waktu yang bersamaan polisi Cina datang lalu membawa pergi mereka semua dua bulan telah berlalu karena dendam Nick langsung mendatangi Elijah dan Elijah pun tewas di tangannya Nick Hai kini Nick menempati posisi Mars ia berhasil naik pangkat menjadi pimpinan CIA setibanya di rumah Nick terkejut dengan kehadirannya Mesh Nick pun menyambut Mesh dengan baik lalu membuatkannya segelas minuman sambil berbincang-bincang mereka menikmati minumannya di waktu yang bersamaan Mari, Lin, Khadijah dan Graciela pun muncul merasa tidak nyaman pada tubuhnya Nick pun baru menyadari jika ia telah meminum racun dan racun itu berada di dalam es batunya perlahan tapi pasti Nick pun akhirnya tewas akibat meminum racun Cina kuno dengan selamatnya dunia mereka pun akhirnya berpisah lalu pulang ke tempat mereka masing-masing dan film pun berakhir film The 355 ini cukup menarik untuk ditonton dimana lima jagoan wanita yang bahu-membahu untuk menyelamatkan dunia ya demikianlah alur cerita dari film The 355 terima kasih telah menonton hingga selesai sekian dulu dari saya jangan lupa bahagia dan sampai bertemu lagi di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati